Halo selamat datang di channel ini ya kali ini kita akan mau menambuh mengunboxing softbox yang saya beli dari Tokopedia langsung aja kita buka ya tanpa basa basi lagi ya ini harusnya perlu cutter nih ada cutter kita pakai gunting aja jadi softbox itu ada banyak ya dari yang kotak persegi 4 sampai yang parabola mungkin ada yang segitiga juga saya nggak tahu yang ini yang saya beli adalah softbox yang octagon jadi tangkainya itu ada 8 nah apa bedanya ada bedanya sih sebenarnya mungkin kalau yang para bolik itu bagus ya mendekati lingkaran ya karena matahari kan lingkaran gitu deh karena matahari kan bulat gitu kan mungkin mendekati itu jadi lebih bagus nah kalau kalau yang kotak kan jauh banget jadi lingkaran kalau apa namanya yang kotak itu kan kelihatannya biasa aja ya kalau ini kan lebih lebih premium lah sedikit octagon mirip juga seperti parabolik hampir lingkaran gitu kan mungkin juga yang parabolik kenapa lebih mahal karena itu tangkainya itu kan banyak ya bisa sampai berapa tuh ya belasan ke tangkainya kalau yang octagon kan cuma 8 aja agak susah ya kan boxingnya ini karena pakai gunting harusnya pakai cutter biar suur gitu nah jadi ini ada tas di dalamnya ada tas terus ini apa ya oh ini gininya kutansi ya kutansi dari MLM foto ya saya belinya di sini jadi kalau yang nggak mau beli bisa dikomen ya nanti saya sertakan linknya di sana ukuran softbox ini 120 ya Nah pertama disini kita lihat ada Wow ini dia speedringnya nah ini mounting Bowen jadi kalau yang udah punya mounting Bowen seperti Godox Godox terus apalagi banyak sih yang paling umum Godox karena terjangkau terus ada merek Cina juga Jinbei gitu kan kalau yang merek banyak mahalnya apucur semua pakai mounting Bowen nah tapi saya nggak punya lighting tersebut nah saya mau pasangin ke eh lem holder le apa ke lem holder ya Hai sangin ke lem holder jadi saya butuh saya nggak sementara saya nggak butuh ini tapi nanti kalau bisa misalnya saya upgrade ya saya akan pakai kualitinya bagus banget nih dari metal ya ini juga berasa kokoh dan nggak gampang rusak terus ini ada apa nah ini cover belakangnya nih Hai bahannya tebal ya tebal banget sini wah ini apa namanya diffusernya diffusernya sih bahannya nggak terlalu tebal ya nggak terlalu tebal banget Hai tipis juga enggak sisihkan Hai terus ini Oh diffusernya tuh ada dua ada di yang di dalam ada yang di luar Hai seperti ini kita bongkar aja semua dulu tuh kan keren kan kalau semi-semi bunder gitu kan semi-semi lingkaran kemudian tuh keren kalau yang kotak Kayaknya terlalu simpel ini apa ya kita buka dulu ini kita lihat wah ini adalah gridnya ya jadi seperti ini ya yo 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 Sekarang kan lagi jaman nih pakai grid. Bukan lagi jaman sih. Lagi banyak yang tahu. Kegunaan grid ini. Supaya cahaya itu fokus. Tidak menyebar kemana-mana. Kita taruh dulu. Terus. Yang terakhir ya ini. Gak ada lagi ya. Oh ada. Ini adalah. Sof. Apa namanya. Cover belakangnya nih. Wih bahannya. Mantul guys. Ini besarnya segini nih. 120 cm nih. Bahannya mantul. Tebal parah nih. Ini bakalan awet nih. Dan anti panas nih kan. Bahannya nih. Yang reflektor ini nih. Bahannya anti panas ya setahu saya. Kata temen saya sih. Kita taruh dulu. Dan yang terakhir. Ada ini besinya. Apa tangkainya. Nah ini saya bilang. Nanti. Kita akan sambungkan ini ke. Holder. Lame holder E27 itu ya. Yang socket 4 saya beli. Tapi belum datang. Nanti kita coba. Ini. Kita sambungin. Teg. Nah gitu kan. Ini kan ada 8 nih. Jadi masih bisa. Kalau saya beli yang parabolik. Itu enggak tahu cara masanya. Kayak gimana. Jadi lebih fleksibel. yang oktagon seperti ini. Dan tetap tidak terkesan murahan ya. Tetap profesional nih. Kadang kalau di klien kan. Kalau pakai. Sobok kotak gitu kan. Malu ya. Kalau sekarang pakai. Sobok oktagon. Walaupun isi di dalamnya. Lampu biasa ya. Lampu. Lampu LED. Yang mungkin. CRI nya tinggi juga. Cuman. Lampu bolam lah. Biasa gitu. Kan enggak apa-apa. Yang penting. Penampakan luarnya. Seperti itu. Ini disertakan juga ini. Seperti biasa. Kita taruh dulu semua. Kita singkirin dulu ini. Nantikan aja video selanjutnya. Untuk reviewnya ya. Apakah. Dia bisa disatuin dengan. Lampu holder tersebut. Kalau menurut saya ini. Dengan harga segini. Sangat. Sangat mumpuni ya. Apa kita coba pasang ya. Dulu ya. Gimana. Oke. Sekarang kita. Coba rakit ya. Jadi ini. Unboxing sekaligus. Praktek. Perakitan. Sobok. Sobok oktagon. Itu sendiri. Pertama kita ambil besinya. Mungkin. Kita taruh-taruh dulu di. Ini. Ini karena masih perawan. Agak sulit ya. Wow. Taruh disana dulu. Ini bebas ya. Mau. Mau sebelah. Sisi sana. Sisi. Ini. Gak apa-apa. Karena sisinya sama. Aduh. Oke. Jadi. Sobok ini lumayan mendongkrak. V kita ya. Jasa kita. Sebagai videographer. Kita bawa alas segede gini kan. Masa gak mampu sih mendongkrak. Satu juta. Dua juta. Mampu dong. Ini effort. Extra effort ya. Masang kayak gini. Wah. Akhirnya. Sampai keluar keringet ya. Pasang beginian ya. Langkah kedua. Kita satukan dengan ini. Speed ringnya. Yang mounting bowennya ini. Sekarang kita ambil speed ringnya. Ini. Kita sesuaikan dengan angkanya. Sudah disediakan. Nah. Ini misalnya satu. Kita harus sama yang satu juga. Kita giniin aja. Terus. Ambil yang sini. Kita udah ketemu ya. Satu sama satu. Mohon maaf teman-teman. Tiba-tiba saja audionya mati. Jadi saya VO-in aja ya sekarang. Pada intinya memasang tangkai sobok tersebut. Adalah disilang. Sesuai dengan mark yang sudah disediakan. Misal. Masukkan tangkai di lubang yang terdapat mark nomor satu disana. Kemudian dilanjutkan dengan memasang tangkai di lubang nomor satu pada lawan arahnya. Begitu seterusnya. Sekali lagi. Saya meminta maaf. Bila banyak kesalahan pada video ini. Dislike saja video ini tidak apa-apa. Asalkan di komenin dan di subscribe. Rap 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 channel ini. Kali aja nama-nama teman paling segitu aja dulu. Tonton juga video selanjutnya. Sampai jumpa.